Pemkot Bekasi jelaskan sekeluarga positif corona bukan tertular saat sholat id tetapi Ini penjelasannya ya Jadi ibu B itu tanggal 23 hari Sabtu berobat ke rumah sakit bela Kan biasa ada tanda-tanda rumah sakit bela punya kitnya dia diswap Setelah jalani tes swap hasilnya positif Ya sudah maka dia dirawat di rumah sakit bela itu hari Sabtu Pepen menyatakan saat lebaran pada hari Minggu B tidak ikut sholat karena sudah masuk rumah sakit Sabtu Namun tiga anggota keluarganya ikut sholat Nah itu yang salahnya tuh Ibunya terpapar anggota keluarganya malah sholat Harusnya kan dites juga harus isolasi dulu Itu tidak disiplin Nah kan sekarang akhirnya yang ikut sholat semua minta dites Tidak ada yang terpapar anggota di rumah sakit bela